Menjauhi percabulan, berzinahan dalam hati orang Matius 5 ayat 27-32 Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya Sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka Telah difirmalkan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zinah Ia menjadikan istrinya berzinah Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah 1 Thessalonica 4 ayat 3-8 Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri Dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik Atau memperdayakannya Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar Melainkan apa yang kudus Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia Melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu